Halo teman-teman Superuser Sebelumnya saya sudah membahas tentang cara setting load balancing dengan Nginx Nginx ini selain sebagai web server bisa juga sebagai load balancer Load balancing itu membagi atau mendistribusikan traffic ke beberapa server Contohnya disini topologinya kalau cuma satu server trafficnya sudah banyak itu tidak mampu ditangani oleh satu server jadi dibuat beberapa server kemudian yang bertugas untuk membagi trafficnya adalah load balancer ini jadi Nginx mau jadi web server bisa load balancer juga bisa itu fitur-fitur tambahan dari Nginx sekarang ada HA proxy HA proxy ini perangkat lunak yang memang dirancang khusus untuk load balancing dan proxy oke topologinya tetap sama sekarang untuk tutorial ini saya masih menggunakan server yang sebelumnya digunakan untuk membuat load balancer di Nginx saya tinggal ganti dengan HA proxy oke jadi ada dua server node 1 dan node 2 ini sebelumnya sudah terinstall Nginx web server dan PHP FPM 72 masing-masing di server ini dibuatkan file index PHP yang isinya hanya tulisan node 1 dan node 2 nanti ini sebagai tanda kalau kita menguji ini file yang ditampilkan halaman yang ditampilkan berasal dari node yang mana baik kita install cara installnya sudah ada di repository install HA proxy oke ini sudah terinstall kemudian kita edit konfigurasinya bisa pakai FIM atau ano oke ini konfigurasi defaultnya ya sekarang yang pertama kita pasang front endnya untuk proxy listenernya lihat disini ada keterangan default backend http back ini terserah namanya memakai nama backend web server atau yang lain nanti disesuaikan dengan konfigurasi berikutnya ini namanya yang tadi oke jadi disesuaikan nah inilah ini namanya node 1 node 2 pakai nama web server 1 web server 2 juga bisa ini IP nya IP dari server node 1 dan node 2 kemudian berjalan di port 80 selanjutnya konfigurasi tambahan untuk statistik jadi ada kita bisa lihat statistiknya dari ha proxy ini berjalan di port 1234 ini kita bisa ganti dengan nomor port lain yang belum digunakan kemudian untuk mengakses statistik ini kita bisa berikan username dan password dulu sebelum bisa masuk ke halaman ada login nya dan url nya ini pakai slash stats oke lalu kita save nah setelah itu kita bisa testing dulu verifikasi apakah konfigurasinya tidak ada yang error oke valid setelah itu kita restart proxy nya dan pastikan sudah jalan dengan normal oke kita bisa cek lagi memakai netstat oke ini ada ha proxy ini per 80 dan ini 1234 untuk statistik nya sekarang kita uji oke ip public dari ha proxy nya kita gunakan masukkan dia di kalau pakai domain masukkan di record nya oke jadi begitu browsing yang melayani di air depan adalah ha proxy devnext.com oke untuk awalnya ditampilkan node 1 ini saya refresh terus ini nah ini node 2 lagi padahal alamatnya tetap sama oke berarti ini sudah berjalan kemudian kita lihat statistik nya untuk browse nya itu tambahkan 123 4 slash stats ini minta password tadi cuma ngisi username ini bisa diganti terserah oke nah ini adalah statistik dari ha proxy nya ini keteranjengannya tadi yang front end apa namanya dan backend nya ini backend nya untuk di node 1 dan node 2 sudah berapa banyak traffic nya oke jadi konfigurasinya disini kuncinya sekian selamat mencoba